Petugas kepolisian Polres Kuningan berhasil menangkap 22 pelajar SMK asal Kabupaten Cirebon. Penangkapan itu dilakukan oleh petugas di kawasan Jalan Lingkar Timur dan beberapa pelajar lainnya berada di SMK di Kecamatan Japara. Wakap Polres Kuningan, Kompol Syamsul Bagja Bakhtiar saat ditemui Wak Media di Mapolres Setempat, Rabu 16 Maret 2022 menyebut, penangkapan terhadap pelajar SMK itu dilakukan masih dalam pelajaran. Ada 22 siswa dan 12 unit motor yang ditangkap. Para pelajar itu diangkut menggunakan bus Polres sekaligus mengamankan 12 unit sepeda motor. Kompol Syamsul mengklaim tidak menemukan barang bawaan atau senjata tajam apapun dari para siswa. Selanjutnya, pelajar dan unit motor akan dikembalikan dari pihak sekolah serta melakukan verifikasi surat kendaraan tersebut. Nah, informasinya mereka akan melakukan tambahan. Namun, kita coba amankan dulu untuk pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ada di samping SMK Manjabara, patut kita curigai. Sehingga, sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita lakukan pengamanan dulu. Tadi mereka kita bawa pakai bis ke sini. Kembali kita akan melambil orang tua beserta guru. Sehingga mereka bisa nanti akan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Namun, setelah mendapatkan pembinaan.